Polda Metro Jaya menemukan sebuah file yang dinamai 2UHOMEVER di lokasi tewasnya ibu dan anak di kawasan Cineria Depok, Jawa Barat. Di reskrimum Polda Metro Jaya, kompes Pol Hengki Haria di menyampaikan saat ini pihaknya masih menerjemahkan isi file tersebut. Kedatai demikian, Hengki memastikan ada tulisan yang diduga mengandung amanat korban. Sementara kami menemukan satu petunjuk. Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban. yang berjudul To You Whomever. Jadi, di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini, mungkin pada saat melihat tulisan ini, saya dan ibu saya sudah meninggal dunia. Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan pesan To You Whomever ini memiliki keunikan tersendiri. Menurut Reza, kalimat itu tidak tertuju kepada pihak tertentu. Ia berpandangan, kedua jasad ini berpesan kepada siapa saja yang menemukan mereka. To You Whomever kurang lebih. Pilihan kata whoever menjadi suatu yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak tertentu secara spesifik. Entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu tetangganya, atau entah pihak tertentu yang memang dialamatkan akan menerima pesan tersebut. Oleh karena itu, Reza memiliki indikasi bahwa keluarga ibu dan anak ini sudah terisolasi lama dan jauh dari lingkungan sosial. Ia berpendapat, menarik diri dari lingkungan sosial dapat menjadi indikasi seseorang mengalami depresi ataupun gangguan afektif. Dan mereka seperti sudah membayangkan bahwa jenazah mereka adalah akan ditemukan lewat penemuan secara entah itu secara sengaja atau tidak sengaja. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus kematian ibu dan anak di Depok ini. Polisi pun akan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara pada Sabtu 9 September 2023.